Ada? Iya ada. Oke. Tiba-tiba ada. Ya sudah memang disiapkan. Oh udah disiapkan. Bentar lagi juga ada yang minyem duit kok. Boleh Ki, boleh berdiri gak? Udah. Ki, ini spesial ulang tahun Andre ya. Ini talk show ya. Silahkan tepuk tangan buat Ki Ki. Semalam gue makan baso. Assalamualaikum dong. Ini talk show. Jawab, wawwe-wawwe aja. Tapi gue seneng banget gitu diundang ke ini talk show. Karena ini talk show adalah salah satu program TV terbaik dan inspiratif se-Indonesia. Itu kata Kang Sule. Dan gue mau ngucapin unis selamat lantauan buat Pak Andre Taulani. Tepuk tangan dong. Semoga panjang umur. Di infotainment. Jadi pas pelayan ulang tahun Pak Andre, beliau mengundang grup musik idolanya, yaitu Kahitna. Betul? Dan beliau tuh sampe duet bareng. Tapi Stinky gak diundang. Gini Pak Andre, maksudnya tuh apa sih berharap apa sih berharap apa sih duet-duet sama Kahitna tuh berharap apa? Berharap biar dijadiin vokalis Kahitna. Jangan. Jangan. Ntar Kahitna bubar lagi kayak Stinky. Tapi saya tuh hormat. Hormat banget sama Pak Andre ini. Hormat banget. Karena beliau ini ya, jadi vokalis band berhasil. Sekarang jadi pelawak juga berhasil. Cuma satu yang dia gagal. Jadi wakil wali kota. Gak apa-apa. Gagal mah wajar. Gak apa-apa. Pak Andre gak mau coba nyalainin lagi. Biar ngerasain gitu gagal dua kali. Terima kasih saya, Kiki. Buat Sule gak ada? Boleh? Boleh, coba. Silahkan. Ayo dong, kan roasting ini talk semua. Sule, Andre, Anggika, Mang Saswi. Sule, Jeng. Kecuali bolot, gak denger. Gak mempan kalau Mbak Haji. Tapi susah gak sih, Kiki? Jadi komika roasting gitu-gitu? Susah-susah. Gampang sih sebenarnya. Karena kita harus observasi dulu tentang orang yang mau kita bahas. Terus ada latihan dulu, open mic dulu. Sebelum bisa tampil ke depan. Gini kan semuanya perlu latihan. Di komunitas itu sendiri. Dicoba di situ dulu untuk nanti selanjutnya. Stand-up komedi itu punya komunitas seluruh Indonesia.